Kabupaten Magetan, Jawa Timur berada di wilayah strategis di lereng Gunung Lawu sebelah timur. Hampir 70% warganya yang berprofesi sebagai petani tak mampu menyuplai kebutuhan sayur mayur secara mandiri. Sebab tak sedikit kebutuhan berbagai jenis sayur mayur di Magetan, menggantungkan dari luar Magetan, sehingga membuat harganya tidak stabil, mahal, tak terjangkau pembeli, tak seimbang dengan kesuburan tanah Magetan. Lemahnya pengawasan program bangga menanam terhadap petani lokal Magetan oleh dinas terkait menjadi salah satu faktornya. Meski berada di lereng Lawu yang strategis, Magetan tak mampu menjadi wilayah surplus sayur. Hal itu berdampak mahalnya harga berbagai sayur di Magetan, seperti kobis dan tomat. Untuk capai saat ini harganya mencapai Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada sayur mayur lain yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dikatakan Parno pedagang berbagai sayur di pasar tradisional, pasar sayur Magetan. Mahalnya harga sayur akibat sayur lokal minim. Banyak sayur datang dari luar Magetan, sehingga harganya jauh lebih mahal. Cabai bagaimana Pak? Naik Rp90.000 per kilogramnya? Itu cuma jenis lombok atau cabai? Ya, lain-lain mas. Jenisnya naori Rp90.000. Kalau sambi itu Rp85.000. Kalau cabai keriting itu berapa? Rp64.000. Kalau cabai hijau? Rp52.000. Pak, selain cabai apa lagi? Ya naik Rp4.500.000. Nah, ini apa sih Pak? Kok mahal ini? Stok barang, mas. Kurang, mas. Kurang barang, mas. Lahan kurang hujan. Biasanya dari mana sih Pak? Dari luar Magetan semua? Luar kota semua sayur itu luar kota semua. Ini sudah ke tembak ini, Pak. Pak, ini kan padahal Magetan itu kan berada di lering gunung. Apakah tanaman itu nggak ada atau gimana? Nggak ada, mas. Nggak ngatasi. Masa pelawasan itu di luar kota semua. Sayur kan? Barangnya kurang itu ya? Nggak ada. Selain itu juga stok terbatas. Sayur lokal tak mampu memenuhi permintaan pedagang. Meski Magetan berada di wilayah lering gunung. Di mana memiliki kultur tanah yang cocok untuk menanam berbagai tanaman sayur. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Dari Magetan, Tim Liputan. Dari Magetan.